Intro Dari apa? Dari apa mbak? Dari kerja ya? Kucing Kucing kok kesini? Emang kucing yang dimana? Kucing yang dimana? Bapak kucing ya? Gak ada Dari kucing Iya Ciri-cirinya seperti apa? Namanya si Blacky Namanya oke Warnanya putih Putih Oh Blacky mah hitam Aduh dimana-mana juga Namanya Blacky hitam Kok bisa ironi? Ya kucing-kucing saya sendiri mau ngapain Iya betul-betul Namanya Blacky Warnanya putih Panggilannya? He? Panggilannya? Red Red Namanya? Red Iya panggilannya Red 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 Bukannya Blacky tadi namanya Blacky Blacky Mbak Ian Mbak Ian kucingnya lihat terakhir dimana dan kapan? Tahun Seribu Dua ratus Dua puluh dua Seribu Dua puluh dua Lama 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 banget ya? Indonesia belum merdeka itu Iya Indonesia belum merdeka Ini suka kucing Ini tanya Kali aja dia tahu ciri-ciri Gua suka kucing Gak perlu saya tanya sama orang yang suka kucing Bukan Dia punya pengalaman Ilang Ilang Gara-gara saya lari dia kejar Maksudnya yang ilang kan aku tuh Malah dia yang ilang Gimana? Gimana? Aku lari dikejar sama kucingku Maksudnya yang ilang aku kan Malah dia yang ilang yang ngejar Iya Mungkin dia seneng kali kan majikannya depan Ah gua tinggalin ah gitu kan Dia pake coba majikan yang baru Mungkin Pernah gak terakhir ada miskom sama kucingnya Ada salah paham gitu Ada salah paham dikit Sehingga dia ngambek gitu Aku cuma panggil dia gini Aku tak namain gini loh Kucingku tak namain Efredi Efredi Terus? Terus Dia gak mau Sempat marah dia Oh kaa Sempat jawab dia ya Sempat jawab Sekarang banyak yang bisa bicara kan Di youtube-youtube gitu Terus kamu mau namanya siapa? Lakin Warnamu kan putih Terus panggil Anut Gitu Jadi itulah Bukit sebabnya dia ngambek kali ya Aku nih selama hidup bicara aku cuma sama kucing mas Ngobrolnya Ini Mbak Nunuk saya punya temen Dia emang dia Orang kalo ngantuk ngelapa kok ngelantur ya Ya kebetulan ahli banget Dia memang konsultan lah Konsultan binatang Terserah Maksas ini mau dipanggilin siapa aja Gue mudah-mudahan Bisa nyambung gitu Terus kalo ketemu itu sudah berapa puluh tahun apa ya? Tau sama aku Loh dia mah jago Dia pakar loh Pakar binatang Kucing kok itu loh Namanya Mbak Tin pasti gak bisa dibohongin Naluri tuh gak bisa dibohongin Oh dia bukan lahir dari aku kok punya Naluri Bentar ya saya Mudah-mudahan bisa ngebantu Oke John Kok namanya John? John Ya Gak si John itu temennya Kalo bilangin gitu Langsung ke nomornya gak punya Gak punya dia Oke Kesini Oke Oke Mudah Mudah Gak masuk lagi 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 Mah asli הה Uli hafuh Wih Licin itu Iya loh Hulu matanya cetar banget sih bulu matanya Kucingnya yang mana sih ini? Huh Huh Hahahaha Apa nih namanya ni making lucu banget itu cincin 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 ya siapa namanya nih ini ini masalahnya kan perkucingan pemalam bawa peranjingan enggak dia emang pakar binatang dia kan binatang bu pakarnya luat gak? disini aja ini kenalin dulu nih kenalin dulu mas ini kenalin dulu nih ada masalah mas? iya ini mbaikin mbaikin tuh katanya kucingnya hilang gak pernah ini baru pertama kalinya dia pengalaman pertama kucingnya tuh hilang kenapa hilang kucingnya? waktu itu kan tak ajak bercanda gitu loh kejar-kejaran gitu jangan diajak bercanda kucing tuh ajak piknik pas yang senang-senang kalo kucing ini kan bercanda kan sambil dikasih mainan kan ada waktunya kalo kucing tuh juhur jam 12 gitu bercanda tuh kalo udah sore gitu dia harus istirahat gak panas kucingnya justru kucing tuh bagusnya pas panas karena dia kan punya bulu kalo gak punya bulu kan panas dia bisa gosong ini kan bulu-bulu tentang hewan semua aku sih pengennya ini yang salah ini kok disini pas banget ya pasang bulunya ini bulu peliharaan dulu semuanya iya ini dari bulu angsa itu cerahnya ini bulu angsa kalo matanya bulu-matanya dari bulu apa itu? ini bulu ketek tau dong ketek ibu anak gimana ya itu main kira-kira terus gimana maunya apa maunya gimana temuin kucing saya loh saya kan bukan polisi bukan polisi hewan saya mungkin bisa menganalisa biasanya kalo kucing kabur di rumah itu ada masalah apa kalo kucing biasanya sih itu bukan dia kabur tapi dia lebih ke berselaturahmi dengan kucing tetangga mungkin satu hari dua hari selaturahmi yang bertahun-tahun oh udah bertahun-tahun? iya nah kalo itu berarti ada yang nyolong gak mungkin kucing itu pasti balik lagi karena dia setiap melangkah kucing itu pasti pipis di tengah jalan itu untuk tanda dia pulang lagi buat tanda biar dia gak ngasar nah gitu anda sekeliatannya sangat ahli sekali ya dengan binatang alhamdulillah bagaimana sih cara berkomunikasi dengan hewan boleh diajarkan kita biar kita bisa lebih lebih hewani gitu dalam beng... hewan itu lebih harus disayang ya yang pertama dipuji oh dipuji? harus misalkan misalkan dia udah suruh ngambil bola contohnya 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 yang jadi anjingnya mana? coba kamu jadi... saya anjingnya jadi anjing kamu tapi gak enak maksud kamu jadi anjing gak enak misalkan ini aja ya misalkan nih suruh ngambil apa misalkan tulang tulang misalkan ambil ini ambil 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 nah ambil terus bilang makasiii oh pujiannya pujiannya say thank you makasiii makasiii gitu gitu aja sih itu pertama kan pujian iya pujian yang kedua yang kedua jangan terlalu banyak dibentak kalau dia misalkan salah kamu salah ya lain kali jangan salah lagi ya terus jawab lagi sama kita iya karena kan anjing gak bisa jawab dia cuma bisa insting ngerasakan tapi kita udah selikasih nih selikasih tau nih tolong kamu kalo buang air di tempatnya pasti aja di ruang tamu di tempat tv mas ngejelasinnya bisa sebelah sini gak oh iya iya saya capek balik nih kita udah kasih tau udah kasih tempat nih buat anjing supaya buang air tapi dia pasti buang air ke tempat-tempat di kamar di ruang tv itu anjingnya punya siapa itu saya ah berarti itu biasanya pertanda dari si pemiliknya itu yang jorok biasanya ngikutin ya ngikutin karena dia tuh melihat karena kamu udah buang air di ruang tv gak pernah sesuai dengan namanya no bedu debu gitu aku mau tanya boleh kalo misalnya kita punya hewan terus berisik banget gitu ya nah kira-kira bagusnya diapain ada nyanyian khusus gak sih buat hewan itu sendiri hmm kalo nyanyian gak ada ya kalo misalnya kamu beli hewan terus hewannya berisik mendingan balikan lagi ke pet shop ya kenapa aku gila cari anjing yang tidak berisik aku nanya ini tas 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 boleh ya dari tadi bawa apa aja nih kalo pakar tuh pakar hewan tuh lu dibukanya baca-baca dulu doa man doa dari sedotan doa dong bu nah ini untuk mainan-mainan anjing oh komunikasi ya iya iya mas cara mainannya gimana ya ya ini mainin aja ya kan anjing ya kan buat anjing loh tanyanya ke anjing dong kan ke saya maka macem-macem sih mas ini ini nih ini ini maksudnya apa nih ini untuk main oh kucing Oh kucing ini ya, nanti dikejar, dikejar nih pasti nih. Kucingnya loncang. Gitu sih. Anjing-anjing punya dirumah? Enggak, jarang main. Oh, jarang main. Nah ini, ini. Ini gunanya buat apa nih? Ini untuk terapi. Terapi apa? Terapi kucing sama anjing. Biar apa tuh? Anjing mempunyai suara yang bagus. Gitu. Gitu sih, coba. Buat mandi ini gimana? Pakai air. Coba dong. Coba dong. Silahkan dibeli. Jual kan? Kamalah jualan dong. Buat buka. Loh, kita kan butuh. Solusi. Penanganan hewan. Iya. Buat ini kucing, kucingnya hilang. Mau ditanganin gimana sih kucingnya? Supaya balik lagi gimana? Supaya balik lagi, berdoa. Sudah. Berdoa, minta sama yang maha kuasa. Terus kalau menurut saya mendingan ikhlasin saja itu kucing yang hilang, beli lagi yang baru. Anda kan banyak uang. Beli yang baru? Beli yang baru aja. Jualan kucing nggak? Ada. Kucing kota? Ada. Kucing kota ada. Ada. Kampung juga ada. Kucingnya dia sombong, suka minta apartemen. Minta mobil. Oh itu beda lagi. Keluarannya. Tapi kan kita udah sayang banget. Gak bisa melupakan segampang itu. Aduh aku jadi ikut repot gini ya. Menurutin kucingnya gimana ya caranya ya. Kan disitu pakarnya. Tapi aku sih pakar bukan pakar dalam mencari kucing yang hilang. Justusnya itu pakar dalam menghilangkan kucing sebetulnya. Gila. Kan kucing aku di rumah suka malas. Ini kucing apa mas? Bisa tidak ngomong ya? Maaf. Ini kiriwon ya? Ini mau nanya. Om pakar. Aku mau nanya. Ya. Kan di rumah kucing aku malas. Dia senangnya tidur. Terus dia gak mau bercanda. Cocok. Biar. Cocok. Kucing tuh malas betulnya. Biar dia mau bercanda gimana? Kalau mau bercanda ajak bercanda. Tapi dia gak mau. Ya kalau gak mau jangan. Jangan dipaksa. Suka nyakar kalau dipaksa. Suka nyakar. Tadi merhatiin burung hatunya pak. Siapa namanya pak? Pak pakar. Nama saya siapa ya? Tadi ada telepon siapa? Tadi ada telepon siapa? Tadi ada telepon siapa? Temannya John. Si John gak ngasih tahu. Mas ini masih lama gak? Saya malu loh mas. Sumpah mas. Sumpah. Ya makanya kita pot aja. Sumpah. Malu sumpah saya. Saya mau beli jangkrik. Buat apa ya? Kesukaan aku. Kalau dia jangkrik. Jadi burung hatunya. Kalau boleh tahu ini hatunya hatunya apa? Ya jadi. Ini sebenarnya pura-pura. Yang burung hantu itu ini. Tuh. Tidak ada. Kan burung hantu. Kalau hantu gak kan gak kelihatan. Aku tahu. Ini kasih. Ini makasih lah. Ini gak bisa dibeli ya? Enggak gak usahlah. Lo kok usah dikasih duit? Enggak usah. Ya dibeli aja. Beli aja beli beli. Ini berapa ini sama ini? Berapa ini? Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ini berapa semua? Ini berapa semua? Ini berapa semua. Semua lima. Iya berapa harganya? Sabar bu. Ini dua puluh ribu. Ini tiga puluh ribu. Ini lima puluh ribu. Ini berapa semua? Jadi ini satu. Itu kan satu. Belinya satuan. Belinya per ini. Ini dua puluh. Per item. Ini dua puluh. Ini tiga puluh. Ini lima puluh. Terus ngapain disatuin gini? Berarti seratus. Tar dulu dong ini mau dikirasi ya? Ini dua puluh. Tiga puluh. Lima puluh. Lima puluh. енко ini seratus. Dua ratus melapuluh. Ini mana ask. Ini lima puluh, ini tiga puluh. Ini duapuluh, ini lima puluh. N osobyCommonTh. Kan saya harus bayar pajak mas. Pajak ke siap mas? Jelas anak. Pajak-pajak paham pphp. Ini aja dong. Ini duara ratus? Dua ratus yaudah? Ni tiga ratus? Udah. Ni tuj belas lima. Tua belas lima Ini seratus lima puluh, ini dua ratus lima puluh. Tom, semua berapa? Nah, ini tiga ratus lima puluh. Tom, semua berapa? Semua jadi tujuh lima ribu.